Ketegangan antara militer Israel dengan kelompok Hezbollah tampaknya semakin memanas. Baru-baru ini Israel menyerang wilayah Lebanon Selatan dari jarak dekat. Dalam rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan pasukan Israel melempar bola api ke perbatasan. Inilah video dari detik militer Israel menyerang Lebanon, wilayah yang dikuasai milisi pro-Iran Hezbollah. Dalam penyerangan kali ini, IDF menggunakan tribus syed atau senjata pelontar. Ini merupakan senjata pelontar kuno abad pertengahan. IDF mengaku penggunaan senjata kuno ini sebagai inisiatif lokal dan bukan alat yang digunakan secara luas. Video singkat tersebut memperlihatkan Israel melempar bola api untuk membakar perbatasan Lebanon. Adapun daerah perbatasan Lebanon memiliki vegetasi yang lebat sehingga menjadi tantangan bagi pasukan Israel yang dikerahkan ke daerah tersebut. Kebakaran tersebut diakini untuk membantu IDF mengidentifikasi musuh yang menyusup ke Israel atau bahkan untuk mempersiapkan serangan lainnya. Terima kasih telah menonton!